Ya tentunya kita tahu meski sempat dilingkupi pro dan kontra serta dihujani kritikan dan juga ada dukungan ajang balok mobil Formula E ini siap digelar Sabtu besok. Berikut kita lihat laporan dari Said Masyur dan Juru Kamera Rangga Samudera yang mengulas perhalatan Formula E ini. Ajang balap mobil listrik Formula E akan dimulai pada Sabtu besok. Tim ofisial dan jual pembalap sudah tiba di Jakarta. Namun perjalanan panjang menuju perhalatan Formula E ini tentu tidak terlepas dari kritik dari sejumlah pihak. Mulai dari pemilihan tempat yang sempat mendapat penolakan, lalu penyelenggaraan yang dinilai terlalu dipaksakan, hingga penggunaan dana APBD yang terbiang fantastis. Namun bagaimana kemudian perjalanan sehingga perhalatan Formula E ini akan siap dilaksanakan pada besok? Simak keliputan berikut ini. Sabtu esok, Ibu Kota Jakarta akan menjadi saksi proses adu cepat para atlet mobil listrik pada gelaran Formula E di Jakarta Internasional E-Prix Circuit yang berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Meski sejak awal gelaran ini menuai banyak kritik, namun penyelenggara tetap optimis dapat mencatatkan sejarah bagi dunia otomotif di Indonesia. Gembong Warsono, politisi asal PDIP mengatakan, Meski DPRD turut mengkritik agenda balap di Jakarta ini, namun pihaknya tak akan menghalangi biaran Formula E tetap digelar pada 4 Juni mendatang. Sejak awal itu proses munculnya Formula E itu memang sudah bermasalah. Sejak lahirnya Formula E itu sudah bermasalah gitu loh. Kenapa? Lahirnya kan ujuk-ujuk. Tanpa melalui perencanaan, tanpa melalui kajian, tiba-tiba kita disodorkan dengan yang lain Formula E. Dan gitu loh. Akhirnya kita semua menyetujui alokasi anggaran. Oke, kita setujui. Untuk komitmen P dikeluarkan 2 atau 3 termin itu, sampai total 560 miliar. Karena kita semua berkeinginan bahwa gelaran perumuran E ini sukses. Tapi kesuksesan yang mau dikejar tidak boleh menanggalkan 2 hal tadi, soal transparasi pengelola anggaran dan soal keselamatan. Anggaran yang digunakan memang tidak tanggung-tanggung. Melalui APBD, Pemburdeka Jakarta telah menyetorkan komitmen fee kepada Formula E operation selaku penyelenggaran internasional, yaitu senilai 560 miliar rupiah. Untuk kontrak selama 3 tahun ke depan hingga tahun 2024. Adapun untuk anggaran pelaksanaannya setiap tahun ini ditaksir mencapai 150 miliar rupiah per tahun. Sehingga selama 3 tahun, totalnya ada 450 miliar rupiah. Lalu bagaimana kemudian dampak ekonomi yang dihasilkan dari penyelenggaran Formula E ini? Rincian potensi keuntungan ekonomi Formula E yang akan dilaksanakan pada 2022 hingga 2024 dipaparkan dalam proposal penyertaan modal daerah PT Jakarta Propertindo tahun anggaran 2020 yang diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta pada bulan September 2019. Keuntungan ekonomi pada tahun 2022 diklaim sebesar 498 miliar rupiah. Sedangkan untuk tahun 2023 sebesar 522 miliar rupiah dan tahun 2024 sebesar 547 miliar rupiah. Sementara, pendapatan finansial Jak Pro dari Formula E untuk tahun 2022 sebesar 99 miliar rupiah. Tahun 2023 sebesar 146 rupiah dan tahun 2024 sebesar 164 miliar rupiah. Pendapatan tersebut berupa penjualan tiket, hospitality, dan sponsorship. Selain anggaran, proses pembangunan sirkuit Formula E juga diklaim sebagai pembangunan sirkuit tercepat di dunia. Pembangunan sirkuit tercepat di dunia ini mendapatkan sorotan ketika atap tribun sirkuit robo pada Jumat 27 Mei 2022 yang lalu. Panitia mengklaim pihaknya akan segera memperbaiki dan menyempurnakan segala kekurangan yang ada pada sirkuit. Makanya dari kejadian itu menjadi evaluasi buat kita agar penguatan di semua fondasi penguatan di para grandstand itu kita tambah pemberatnya. Untuk lebih kuat, untuk tidak terganggu lagi ada kegiatan kayak kemarin. Sebanyak 60 ribu tiket nonton Formula E yang disediakan penyelenggara Nyaris Lodes terjual. Penjualan tiket sendiri sudah dibuka sejak 1 Mei 2022 yang lalu. Antusiasme penonton untuk menyaksikan perhehatan balak mobil listrik kelas dunia ini terbilang cukup tinggi. Semuanya habis? Semuanya habis. Kategori? Semua kategori. Untuk yang festival biasa itu karena dibeli sama Ancol langsung. Nah Ancol kemarin sudah hampir 80% penjualannya untuk festival. Kalau yang di dalam sirkuit totally sold out. Di jam 10-an ini kita sangat antusias. Kita pengen tahu nih event-event yang kayak besok di Jakarta bakal ada Formula E pertama kalinya dan kita senang banget dan ini kelas internasional kita berharap besok juga semakin sukses. Ya sama juga kita sangat eksaktif banget menyambut forum internasional kita gak sabar untuk nonton Formula E pertama di Indonesia dan semoga berjalan dengan lancar dan sukses. Data yang terakhir kami terima sejak penjualan tiket dibuka pada 1 Mei 2022 kemarin ini rata-rata telah terjual penuh. Tentu penjualan tiket ini akan menjadi salah satu tolak ukur seberapa berhasil para penjelenggara merauk keuntungan dari penjelenggaraan Formula E ini. Tentu bukan hanya keuntungan saja kita harapkan agar penjelenggaraan Formula E sebagai ajang kelas internasional ini dapat sukses diselenggarakan di Jakarta. Syed Masur Rangka Samudera Berita 1 Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!